Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah rumput jenaritan dimanapun Pak Anjenan berada salam ngarit salam saya sekat 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 dari Blitar Utara lor dulu ku di kesempatan di video kali ini saya berkunjung ke kandang sapi milik Mas Mawan di desa Dawung Sarean Ringin Rejo Kediri lor ini kita update langsung dari kandang sapi-sapi harga ekonomis lor ini buat sedulur semua yang belum berani atau masih trauma pelihara sapi yang mahal-mahal ini ada referensi kita mulai lagi dari yang harga ringan-ringan saja dulurku ini kebetulan stoknya lumayan banyak disini nanti buat sedulur semua yang mau beli sapi bisa langsung menghubungi nomornya Mas Mawan nanti untuk nomornya bisa dicek di dalam deskripsi lor ini mumpung stoknya lagi banyak pilihannya baik jantan maupun betina ini kita lihat dulu dari depan ini ada betina kemudian pada jantan ini betina ya Mas betina, jantan betina lagi nah ini disini yang paling istimewa untuk lanang atau jantannya yang ini lor ini nanti sedulur semua kita updatekan harganya kalau untuk area sekitar sini saja nanti bisa free ongkir kalau untuk di luar daerah tentunya biasa nambah ongkir untuk dul-dulannya nanti kita referensikan harga permintaannya disini berapa ini ada limusin petak yang cukup lumayan bagus ini kita langsung ke Mas Mawan Mas Mawan selamat siang nah ini misalkan ada teman-teman yang mau pesen ada nomor yang bisa hubungi Mas oh ada berapa Mas nomornya 085 085 856 856 412 412 018 018 Mas ini bisa tanya-tanya untuk harganya di situ Mas harga ini nanti dari belakang ini Mas nah ini kita cari referensi buat sedulur semua ini ada indukan ya Mas ini masuknya pegon ini ke jawa-jawaan atau sapi belereng Mas kalau seperti ini buka harga berapa ini Mas itu gak dijual wah ini tunggu kandang sing nunggu kandang ini ada satu petingannya ini ada satu kemudian kita lanjut ke sebelahnya ini ada betina limusin ini kalau untuk yang ini Mas kalau yang itu harganya sembilan setengah sembilan setengah ini kita coba lihat nah seperti ini ini sembilan setengah ini masih bisa nego tipis-tipis ini kemudian sebelahnya ini ada jantan kalau seperti ini berapa Mas kalau ini 10 setengah 10 setengah ini jantan lor limusin nah ini gede yang sana cuma hanya betina selisih harga 500 ini masih bisa nego tipis-tipis kemudian berikutnya ini juga ada limusin petak ini betina kalau ini buka harga berapa Mas 8 setengah ini 8 setengah tuh harga ringan-ringan kalau takut mulai harga tinggi bisa dimulai lagi dengan harga-harga ekonomi seperti ini lor nah ini otomatis mesti agak murah lagi ini ini yang siap bengkel ini bisa dibengkel ada jantan ini berapa Mas kalau ini Mas kalau ini 97500 97500 9750 kemudian nah ini ini yang paling menonjol disini ada limusin ini kalau ini harganya pasti sedikit mahal karena sapinya bagus ini kalau usia perkiraan berapa Mas ini 7 bulan ke 8 bulan 7 bulan ke 8 bulan buka harga dengan harga harga 21 nah ini minta 21 lor tentunya harga yang ditawarkan masih bisa nego ini ini ada pedetan lumayan tebal ya Mas saya tak carikan angle yang pas lor biar kelihatan ini sapinya ini kepalanya juga porem ini kita update langsung dari kandang pedagang lor kalau nego di rumah itu kelihatannya lebih enak karena enggak butuh ongkos untuk bawa ke pasar ya Mas kalau di pasar mungkin masih diperhitungkan juga harga transportnya bawanya ke pasar ini nanti sedulur semua bisa langsung nego ini kelihatan ya lor ini terus kemudian ini ada si kecil limusin betina kalau ini mas berapa mas kalau ini 7 juta lor ini mungkin sebenarnya bagus tapi masih kecil ya mas ini masih kecil barangnya pantas lor ini buka harga di harga 7 juta yang kecil kecil ini pokok telaten jendengan minumnya pakai air hangat insyaallah pertumbuhannya lancar ini limusin ini panggala ekornya juga lumayan gede insyaallah ini nanti calon indukan gede cuma memang usianya masih kecil kalau segini berapa mas usianya kira-kira usianya 4 bulan 5 bulan 4 bulan 5 bulan mas ini pada putina bagus sapinya kemudian untuk berikutnya ini mas ini ini 8,5 ini 8,5 nah ini kan beda secara jenis seluruh ya ini jenisnya bagus yang ini ini lebih besar dengan harga 8,5 bisa dinigo nanti langsung saja kemudian ini ada jantan ini berapa mas kalau jantan ini betina wah betina yang saya mau mas wah betina lor ternyata tak pikir jantan ini ngadep ini doro lor kalau ini berapa mas kalau ini 11 juta ini 11 juta atau yang ini lebih besar lebih jenis lagi kacek eduik sitik lor harus ini 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 lebih jenis selisih harga sedikit nanti bisa langsung saja dinigo-nigo sekali lagi untuk nomornya mas wawan nanti saya tulis di bawah sini ini kemudian ada lagi ini indukan pegon ini 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 anaknya nanti mas anaknya di pasar wah anaknya malah sudah laku sebentar lor ini yang mau bengkel-bengkel bisa lor dibengkel kalau sapinya sehat cuma kurus ini berapa mas seperti ini 11 setengah monggo siapa tahu sedulur semua ada yang hobi bengkel ini bisa di bengkel cukup lumayan gede untuk posturnya cuma masih kurus 11 setengah masih bisa nigo ya mas ini biasanya ada yang hobi bengkel cari seperti ini disini ada kemudian ini indukan simental wah kalau ini mas ini berapa mas hamil hamil cek-cek mas berapa bulan mas ini 5 bulan 6 bulan 5 jalan 6 bulan ini buka harga berapa mas buka harga 7 setengah ini 17 setengah ini ini bunting yang mau cari bunting harga di bawah 20 juta ini ada simental kilek rodok lemuh sidik pantas ya mas ini ini kira-kira produksi berapa kali mas satu kali berarti ini kebuntingan kedua kebuntingan kedua ini monggo kalau ada yang mau cari ini langsung saja enak nanti ketika dapat informasi dari video saya ini sedulur semua bisa bilang mas mawan saya dapat informasi dari videonya um jon tadi ada sapi ini bisa di screenshot kemudian nanti dikirimkan ke nomor mas mawan nanti sedulur semua nego langsung untuk harga sapi terus kemudian kalau jauh hongkos kirimnya seperti apa itu bisa ini ini lumayan ini lor untuk dicentang dikandang lumayan harganya juga masih ekonomis yang butuh jantan ini ada limusin ini lor ini tak tunjukkan kepalanya nanti yang jantan ini dari depan kepalanya cukup lumayan porem ini saya langsung update dari kandangnya langsung karena kalau di pasar mungkin saya kurang instant karena disana ada transaksi jual beli lebih baik kita langsung ke kandang membantu sedulur kita siapa tahu nanti nyantol juga bisa memberikan manfaat dengan adanya channel ini ini untuk kepalanya langsung saja di negu kalau alamatnya ini benar di daung sarian ringin rejo ke diri kalau mau pantau ke lokasi langsung juga boleh nanti petong sapi bonusnya kopi mantep telur ini terima kasih banyak saya sudah diizinkan berkunjung kesini saya doakan sebuah saja nanti ada yang nyantol mas soalnya memang lagi kendu mungkin sedulur semua takut ketika mau beli sapi kita mulai aja yang kecil kecil dululur nanti bisa buat ganti yang dulu mungkin ke PMK kita mulai aja lagi sekali lagi nomornya nanti bisa dicek di dalam deskripsi video ataupun di dalam video ini biasanya di pojok kanan bawah saya sematkan buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku salam sukses peternak sapi indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima terima